Ini Kartini so muncul, Seng. Udah siap? So boleh mulai, Nen. Oke. Kali ini Kartini akan presentasikan materi tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Seperti apa gerangan sejarahnya, seperti apa kedudukannya, seperti apa pula fungsinya. Dan memelihat fungsinya tidak sembarang kita melihat fungsi, tetapi kita harus melihat fungsi bahasa Indonesia dari segi kedudukannya. Baik, Kartini disilakan, Seng. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan saya Kartini Alneke Sabanari dengan nomor Induk Mahasiswa 2006-110-2335 dari kelas IBA 1C. Akan mempresentasikan mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, apa sih sejarah dari bahasa Indonesia itu? Seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Nah, suku-suku di Indonesia memiliki bahasa masing-masing yang khas. Ketika berbagai suku tersebut saling berinteraksi sebagai warga negara Indonesia, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana berkomunikasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan oleh warga negara Indonesia. Kemudian, karena itulah bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Nah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928, dan kemudian dikukulkan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tahun 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional, serta alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dunia pendidikan, bahasa perhubungan pada tingkat nasional, dan bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Nah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan lambang identitas daerah, alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, dan sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia. Berikutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, bahasa asing mempunyai fungsi sebagai alat perhubungan antarbangsa, dan sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Nah, bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku menjadi inti bahasa yang dapat diterima oleh penutur semua dialek bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat multikultural, sehingga bahasa Indonesia mempunyai varian yang sangat banyak, baik varian akibat perbedaan daerah penggunaan maupun varian akibat kelompok sosial penggunaannya. Bahasa Indonesia baku merupakan inti semua varian bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia baku, seseorang dapat berinteraksi secara baik dengan teman-temannya dari daerah manapun mereka berasal. Nah, ciri dari bahasa Indonesia baku yaitu memiliki keunggulan wilayah dan waktu penggunaan, memiliki kemantapan dinamis, dan cendekia. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan salam literasi. Terima kasih Kartini.